Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sudah gak bisa tertolong, kebencian mertua diduga sudah menguncak, merasa ditipu. Terima kasih sudah menonton! Dan isu tak sedap. Hampir 4 tahun membina rumah tangga, namun keduanya masih belum diberikan momongan. Hal ini yang diduga membuat keluarga Reino ingin Syahrini cerai. Terlebih, isu-isu soal masa lalu Syahrini terus dikulik dan jadi perbincangan. Selain itu, Syahrini juga diduga telah memiliki anak dengan orang lain sebelum bersama Reino Barak. Anak sang penyanyi diduga bernama Raka Stevira. Isu miring yang beredar ini juga disebut sudah diketahui oleh mertua Syahrini. Kemaraan orang tua Reino Barak ini dibahas oleh salah satu akun media sosial Instagram. Percakapan dalam akun itu menyebutkan jika Rosan Barak dan Riku Barak saat ini merasa kecewa dan benci dengan Syahrini. Peramal tersebut memperlihatkan jika terdapat dugaan jika mertua Syahrini kecewa bahkan marah kepadanya. Kemaraan mertua Syahrini ini disinyalir karena mereka merasa ditipu terkait dugaan Raka sebagai anak kandungnya. Merasa ditipu mentah-mentah secara mereka menilai diri mereka dan keluarga mereka kan wah gitu, kok bisa dibohongi gitu. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri. Sebelumnya saat baru menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang kerap diterpai sumiring. Namun saat itu Syahrini mengaku masih mendapat dukungan dari mertuanya. Setiap kali ada gosip papa, aku selalu bicara sama papa mertuaku. Papa aku digosipin di Youtube, lihat seperti ini kita open karena kita transparan. Ujar Syahrini. Memanggil dengan nama kesayangan, ia mengaku dapat pesan bijak dari mertuanya soal isu-isu yang beredar di luar sana. Manggil aku kan Rinceng. Rinceng harusnya bersyukur mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala. Harus bersyukur kepada Allah artinya mudah-mudahan dosanya Rinceng dilebur sama Allah. Ungkasnya. Ternyata bukan liburan, selesai ini sebut Reino Barak dan Syahrini ke Jepang untuk cari kerja karena nanggur. Beberapa waktu terakhir Syahrini muti mengunggah foto dan video dirinya dari suaminya Reino Barak yang sedang berada di Jepang. Foto dan video Syahrini dan Reino Barak yang sedang berada di Jepang itu hampir sudah setiap hari diunggah di akun Instagram. Dalam foto dan video tersebut terlihat Syahrini dan Reino Barak yang menghabiskan waktu bersama dalam beragam kegiatan. Mulai jalan-jalan makan di restoran hingga mandi di onsen. Dengan semua dokumentasi itu, citra glamor mewah dan daya raya yang selama ini mendekat pada pasangan tersebut semakin kentara. Namun ternyata semua yang kernyati media sosial itu disebut berada berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat WhatsApp yang beristik merawangan seorang peramal yang bernama Bunda Nadira. Tangkap layar chat WhatsApp itu lalu diunggah oleh akun Instagram ad-sumbedanu official 99 pada beberapa waktu lalu. Dalam ungan itu, Bunda Nadira mengatakan bahwa kunjungan Reino dan istrinya ke Jepang itu bukan dalam rangka liburan dan jauh dari kata mewah. Menurut penerawangannya, kedatangan pasangan tersebut ke Jepang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Keduanya yang sudah mulai turun. Ramal itu menyebut Reino sengaja diminta orang tuanya untuk ke Jepang untuk dibeli pekerjaan, yakni mensupri restoran dan hotel untuk proyek orang tuanya itu. Maksud orang tuanya-tanya panggilan latisan untuk Reino barang supaya anaknya gak nganggur-nganggur banget, demikian tertulis dalam chat tersebut. Dengan adanya pekerjaan itu, lanjut Bunda Nadira Reino bisa mendapatkan pendapatan untuk kehidupannya, mesti hanya sedikit. Namun ternyata kunjungan ke Jepang dengan maksud demikian melalui manfaatkan Sherini untuk menjadi ajang pamer di media sosial. Dikasih kerjaan dengan dulu tapi malah jadi ajang budaya Timi Sherini pamer liburan. Ungkap ramai itu. Hal lain yang dianggap dalam penerawangannya itu ternyata selama di Jepang, Sherini tidak tinggal di selalu di Reino. Ada pun selain beberapa muncul di foto yang juga Sherini diakuin oleh sosialnya, adalah milik seseorang yang selalu ajak dijadikan tempat tinggal mereka secara gratis selama di Jepang. Menghebohkan publik, gabar Sherini dicerai oleh Reino Barak sampai nangis-nangis. Sherini terkenal dengan gaya busana mewah sangat glamor, bahkan terkesan nyentrik dan unik maupun sedikit dorak. Karena busana yang ia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kerjaan Sherini tidak dimiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya. Dia merupakan putri dari pasangan Dadang Zailani dan Muati Nur Hayati, yang mana ayah Anda Sherini merupakan seorang pengusaha tambang pasir. Berini Fatima Zailani, nama lengkap Sherini, ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi, Indonesia. Sherini bersekolah di SDN 1 Begek dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 di Sukabumi. Setelah menurus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor dan mengambil judusan hukum angkatan 2001. Nama Sherini mencuat sebagai penyanyi ketika dia perpasangan dengan musisi Anang Hermansyah di single Jangan Menulih Aku. Lagu ini mengulai kesuksesan besar dan menduduki posisi teratas. Tak berhenti sampai di situ, mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir dan suasana di Kota Santri 2010. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya. Berapa bulan setelahnya Anang mengeransemenkan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan oleh Sherini. Single ini terdapat di album kedua Sherini yang ia gerak bersama pelanggiri Kors dengan judul Semua Karena Cinta. Seusai membawakan single Aku Tak Biasa, Sherini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya berakhir. Nama Sherini mulai menjadi perbincangan sejak dirinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai berkang, kedekatan profesional sebagai teman dua pun berakhir. Pada 27 Februari 2019, Sherini menikah dengan seorang pengusaha berdengar Jepang Indonesia, Rino Barat. Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya. Keduanya kerap menjadi sorotan publik lantaran keromantisannya. Tanya itu sebelumnya pernikahan keduanya dianggap kontroversial. Sherini dianggap menjadi perbuat pacar sahabatnya sendiri yakni Luna Maya. Meskipun demikian hubungan Rino Barat dan Luna Maya sejak awal memang tak mendapat restu dari orang tua Rino Barat. Mematangga Sherini dan Rino Barat kini diterpah isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibenuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!